Berarti ada kemungkinan Bapak Yesus itu menikah dua kali Iya, jadi beliau ini punya anak judah Ben Joshua ini Dari Maria yang lain Maria yang tadi saya bilang Yang dadanya belum tumbuh itu Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa Mendukung menjumpul perkembangan channel ini Kiranya Tuhan memberkati kita semua Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya mengajak kita kembali untuk Melihat dan menyaksikan jejak digital Ustadz Kainama Dimana ia menghujat, menista, menghina Sesembahan umat Kristen yaitu Yesus Kristus Dan pada kali ini Ustadz Kainama sangat offside dan sungguh Lompat pagar Pada kali ini Ustadz Kainama ia menuduh atau mengalami Yesus Kristus Menikah pada yang belum tumbuh buah dadanya Nah dan ini sungguh sangat penghinaan terhadap Tuhan Yesus Kristus Sudara Jadi apa yang dilakukan oleh Kainama ini Maka sungguh sangat-sangat tidak manusiawi Sudara Dimana ia menghina, melecehkan, mengatakan Yesus Kristus menikah Dua kali dan yang lebih nerinya Yang mengatakan bahwa Yesus Kristus menikah pada orang yang belum tumbuh buah dadanya Sudara Sekali lagi ini sungguh sangat offside dan sungguh penghinaan terhadap Tuhan Yesus Kristus Oleh sebab itu Sudara Yuk simak video ini sampai selesai Supaya Sudara dan saya tidak gagal paham Apa yang disampaikan oleh Kainama Inilah dia video berikut ini Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah dua kali Iya Jadi beliau ini punya anak judah Ben Joshua ini Dari Maria yang lain Maria yang tadi saya bilang Yang dadanya belum tumbuh Nah teman-teman itulah dia Video Ustadz Kainama yang secara terang-terangan Ia menghina, melecehkan, merendahkan, dan bahkan menista Allah atau Tuhannya orang Kristen Yaitu Yesus Kristus Kainama mengatakan Yesus Kristus menikah Dan punya anak yang namanya Judah dan Joshua Sungguh sangat keterlaluan Ustadz ini Apakah ini terus dibiarkan oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah Apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Kainama ini Dan sekali lagi sungguh sangat mengerikan Tanpa dilaporkan orang ini sebenarnya sudah Dipastikan penistaan agama Maka oleh sebab itu apakah benar Klaim Ustadz Kainama Yesus menikah Dan memiliki anak Yaitu Judah dan Joshua Oleh sebab itu mari kita Menyimak penjelasan Saudara kita Andik Tunggal Apologi Kristen Sekaligus membungkam mulut Ustadz Kainama terhadap klamnya Dan tipu daya muslihatnya Terkait dengan iman ke Kristianan Inilah dia video Saudara kita Andik Tunggal Kita lanjut Jadi kita sampai kepada satu seksion Yang menurut saya ini satu Satu hal yang sangat memalukan Ketika Kainama mengatakan Istri-istri Yesus Nah ini saya selalu harus ngomong maaf ini teman-teman Karena buat saya ini tidak pantas orang ini bilang Dadanya belum tumbuh Kita saksikan sama-sama Itu ya Yang dibahas itu dadanya lah Selangkangannya lah Itulah yang dalam pikiran Pikiran ini manusia-manusia ini Kita lanjutkan Jadi jangan melihat bahwa penikahan Yesus itu Ketika Yesus umur 28, 30 Maria Magdalena 20, 24 Come on Yesusnya masih antara usia 12, 13, atau 14 tahun Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam bebel Betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu Disitu ditulis Adik kami belum tumbuh dadanya Nanti kita akan saksikan ya Apakah perkataan kainamat dari gedung agung ini Tepat untuk dipakai untuk jadi argumen dia Tapi dia sudah dipinang Berarti Ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah dua kali Iya Jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini Dari Maria yang lain Maria yang tadi saya bilang Yang dadanya belum tumbuh itu Teman-teman bisa lihat bahwa Saya tidak tahu ya Apakah ini satu hal yang pantas ya Untuk membahas agama lain Lalu kemudian mengungkapkan yang begini-begini Dengan asumsi yang keliru dan salah Jadi begini Saya tunjukkan pola alur argumen Bodoh ala Ustadz Kainama ini Yang pertama Dia mengatakan bahwa Kidung Agung 8 ayat 8 Adalah bukti bahwa perempuan yang dinikahi Yesus Itu jauh lebih mudah dari Yesus Sembari dia mengatakan Yesus menikah Di usia 12, 13, 14 tahun Dan dia menambahkan narasi Bahwa istrinya Yesus itu jauh lebih mudah Dan dia menambahkan narasi Karena buah dadanya belum tumbuh Lalu dia mengatakan Karena kisah Yesus itu usia 12 sampai 29 tahun itu hilang Makanya Yesus itu menikah 2 kali Ya Yesus menikah 2 kali Gini aja deh Saya disclaimer dulu Saya kalau bahas di live kali ini Pasti tidak akan cukup waktunya Karena itu saya sudah berikan link Bahwa saya pernah bahas ini Konten bahwa Seperti Kainama mengatakan Yesus menikah 2 kali Itu saya sudah bahas link ininya Kontennya jadi saya taruh di link di sebelah ujung Kita lanjut Jelas bahwa Yesus tidak menikah Nah kita masuk ke berikutnya Apakah Kidung Agung 8 Ayat 8 Itu melegitimasi Argumen Kainama Yang mengatakan bahwa Yesus itu menikahi perempuan Yang buah dadanya Aduh maaf sekali lagi Belum tumbuh Perhatikan ini baik-baik ayat ini Ini manusia asal comot tuh begini Jadi dia mengatakan Kidung Agung 8 Ayat 8 itu Kami mempunyai seorang adik perempuan Yang Belum mempunyai buah dada Apakah yang akan kami perbuat Dengan adik perempuan kami Pada hari ia di Pinang Dia mengambil ayat ini sepotong Lalu mengatakan Tuh waktu menikah Belum ada buah dada Tapi kalau kita perhatikan baik-baik Kidung Agung 8 Ayat 8 ini Justru menyebutkan Bahwa ada seorang Yang punya adik perempuan Yang masih kecil Lalu kemudian orang ini berkata Apa yang akan kami perbuat Dengan adik perempuan kami Pada hari Nanti adik ini menikah Perhatikan ayat 9 Apabila adik ini tembok Maka kami dirikan atap perak Bila dia adalah pintu Maka kami palangi dia Dengan palang kayu aras Jadi secara konteks Kidung Agung 8 Ayat 8 Justru diartikan Bahwa ada sebuah komitmen Dari seorang yang menjaga Kesucian Sang adik perempuan ini Sampai pada hari Dia menikah Atau di Pinang Jadi ayat ini Adalah ayat yang Bukan diartikan Bahwa ada anak Di bawah umur Menikah Ini otaknya Itu kemana gitu loh Ini manusia-manusia Macam kainama ini Hanya bisa Ambil ayat Dicocokin Sama apa yang dia mau Lalu kemudian Justru Mempermalukan Dirinya sendiri Mempermalukan Dirinya sendiri Perhatikan ini Baik-baik Saya mengambil Tulisan dari Babylonian Talmud Yang dikompilasi Tahun 536 Sampai 70 Sebelum Masehi Ini Menurut apa yang tertulis Di sana Usia minimum Seorang gadis Yahudi Itu Menikah Apa Usia minimum Seorang gadis Yahudi Itu dijodohkan Itu 12 tahun Ya 12 tahun Itu 12 tahun Ngapain Dijodohkan Lalu kemudian Apa Tunangan Lalu Menikah Itu Kira-kira Di usia 15 dan 16 tahun Jadi Konteks budaya Pada zaman Yesus Mengenai Perempuan Yahudi Yang menikah Minimum Usianya Itu Ada Di 15-16 tahun Dijodohkan Usia 12 tahun Kira-kira Atau bahkan Dijodohkan Bisa lebih awal Tapi mulai Disebut Masuk tahap Perjodohan Pertunangan Itu Di 12 tahun Menikah 15 dan 16 Tahun Itu Pada zaman Yesus Bukan Istri Yesus Nah jadi Maksud saya Itu begini Ketika Kainama Mengatakan Bahwa Ini Yesus Menikah Umur 12, 13, 14 Istrinya Jauh Lebih muda Saya Jadi Curiga Saya Jadi Curiga Sekali Sebenarnya Kainama Ini Lagi Mau Ingin Membela Pernikahan Muhammad Dengan Aisyah Sebagaimana Yang Disebutkan Di dalam Hadis Riwayat Muslim Nomor 1422 Bahwa Muhammad Itu Menikahi Aisyah Saat 6 tahun Dan Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Sekali lagi Disebut Menggauli Itu Di usia 9 Saya Ngomong Ini Saya Tidak Terlalu Senang Ngomongnya Karena Saya Tau Mungkin Bagi Sebagian Teman-teman Yang Muslim Jadi Tidak Terlalu Nyaman Mendengarnya Tetapi Saya Jadi Mempertanyakan Kainama Ini Kenapa Mesti Bikin Seakan-akan Yesus Itu Menikahi Anak Kecil Apakah Untuk Membela Pernikahan Muhammad Dengan Aisyah Padahal Jelas-jelas Dalam Konteks Pernikahan Yahudi Saja Itu Usia 12 Itu Baru Dijodohkan Dan Bertunangan Bukan Usia Di bawah Itu Jadi Kalau Kainama Mengatakan Ini Belum Ada Buah Dadanya Saya Kira Kainama Sedang Ngelantur Ngelanturnya Parah Ya Jadi Ini Adalah Sesuatu Yang Saya Tidak Tahu Biarkan Teman-teman Yang Menilai Tapi Bagi Saya Kainama Jangan Kau Seret-seret Agama Lain Jangan Kau Seret-seret Orang Lain Biar Kau Saja Urus Agamamu Kami Urus Agama Kami Kami Tidak Perlulah Untuk Mengkorek-korek Agama Lain Seperti Yang Kau Lakukan Itu Jadi Jadi Ini Orang Yang Kita Tidak Senang Adalah Karena Dia Selalu Korek-korek Kekristenan Dia Selalu Korek-korek Kekristenan Dan Itu Dibiarkan Itu Dibiarkan Oke Kita Lanjutkan Nah Teman-teman Kainama Kemudian Melanjutkan Bahwa Rabi Yahudi Itu Harus Menikah Tujuan Sebenarnya Dia Ngomong Ini Adalah Dia Mau Kasih Tahu Bahwa Yesus Harusnya Normalnya Sudah Menikah Juga Mari Kita Saksikan Sama-sama Bahkan Dia Katakan Diperintahkan Untuk Poligami Mari Kita Lihat Rabi Harus Menikah Ya Satu Bagus Lebih Dari Satu Lebih Bagus Dua Bagus Empat Bagus Sembilan Lebih Bagus Di Yahudi Yahudi Ulangan 21 Ya 15 Kan Ada Apabila Engkau Menikah Istrimu Dua Diajarin Ulangan 21 Paling sedikit Dua Ulangan 21 15 Paling sedikit Dua Kasian Kalau Dua Anda Lihat Dia Dia Memberikan Sebuah Fitnah Sekali Lagi Dengan Mengatakan Bahwa Di Hukum Perjanjian Lama Seorang Itu Harusnya Mengambil Istri Paling Sedikit Dua Satu 15 Paling sedikit Paling sedikit Dua Kasian Kalau dua Itu Kasian Jadi Malah Mereka Kalau Mau punya istri Lebih dari Satu Enggak Pusing Mau Dicintai Enggak Pokoknya Asal Untuk Distubuhi Yang Boleh Kalau Islam Enggak Boleh Adil Mencintai Tidak Boleh Bikin Sengsara Kalau Dia Bebas Aja Saya Bingung Dengan Manusia Macam Ini Dia Mengatakan Bahwa Rabi Yahudi Di Jaman Yesus Itu Harus Menikah Saya Akan Berargumen Saya Akan Mengatakan Bahwa Rabi Yahudi Di Jaman Yesus Itu Tidak Harus Menikah Kenapa Demikian Kalau Anda Pelajari Konteksnya Sebutan Rabi Itu Adalah Sebutan Tidak Resmi Terhadap Semua Orang Yang Menjadi Guru Pada Jaman Yesus Jadi Maksud saya Itu Gini Kita Harus Mengerti Bahwa Struktur Rabi Seperti Yang Kita Pikirkan Dalam Struktur Keagaman Resmi Itu Baru Dimulai Sesudah Jaman Yesus Pada Jaman Yesus Orang Disebut Rabi Itu Bisa Siapa Saja Yang Adalah Guru Yang Adalah Seorang Guru Yang Bahkan Mungkin Tidak Berlisensi Dalam Tanda Kutip Seperti Yang Kita Bayangkan Hari Ini Guru Atau Siapa Itu Harus Ada Lisensinya Ijasah Pada Jaman Yesus Hampir Bisa Kita Katakan Bahwa Orang Orang Yang Karismatik Atau Mereka Yang Mengajar Itu Perhatikan Ini Baik Paulus Yang Berasal Dari Mas Farisi Murid Dari Gamaliel Itu Tidak Menikah Oke Lalu Kemudian Yosepus Sejarawan Yahudi Kita Tahu Bahwa Dia Murid Dari Seorang Bernama Banus Banus Ini Adalah Seorang Yang Juga Tidak Menikah Orang Yahudi Bahkan Dikatakan Orang Yahudi Yang Saleh Rabi Atau Guru Yahudi Yang Saleh Itu Tidak Menikah Bahkan Kalau Kita Baca Sejarah Di Dalam Konteks Zaman Yesus Hari Itu Ada Kelompok Yang Bernama Kaum Esenis Kelompok Yang Membiara Atau Pergi Hidup Dibiara Atau Mengasingkan Diri Dan Tidak Menikah Jadi Kalau Ngomong Orang Yahudi Yang Pada Zaman Itu Sudah Dewasa Bahkan Disebut Rabi Guru Itu Tidak Harus Menikah Kainama Ya Bahkan Kainama Kemudian Mengatakan Ulangan Pasal 21 Ayat 15 Itu Adalah Perintah Untuk Poligami Seperti Sebagaimana Teman-teman Perhatikan Dia Menggunakan Ayat Apabila Seorang Punya Dua Istri Dan Sebagainya Kainama Ini Tidak Bisa Saya Tidak Tau Bagaimana Mau Sebutin Dia Ini Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Membaca Tidak Bisa Mengerti Bahwa Ayat Ulangan 21 Ayat 15 Ini Bukan Perintah Untuk Poligami Punya Dua Istri Apalagi Punya Sembilan Istri Seperti Yang Dituduhkan Oleh Kainama Ini Saya Saya Cuma Menyayangkan Bahwa Yudaisme Itu Tidak Menjadi Salah Satu Agama Resmi Di Indonesia Tapi Kalau Ini Didengar Oleh Kaum Yudaisme Atau Saudara-saudara Kita Mereka Sakit Ati Banget Karena Apa Karena Ini Adalah Tuduhan Yang Serius Menurut Saya Tuduhan Ngawur Teman-teman Kalau Baca Ulangan Pasal 21 Ini Bukan Perintah Untuk Poligami Melainkan Ini Adalah Sebuah Aturan Kalau Didapati Ada Orang Yang Mempunyai Istri Lebih Dari Satu Ada Dua Orang Istri Maka Perintahnya Itu Kalau Teman-teman Perhatikan Di Ayat 16 Maka Pada Waktu Membagi Warisan Harta Tidaklah Boleh Seorang Laki-laki Memberikan Bagian Anak Sulung Kepada Anak Dari Istri Yang Dicintai Dan Merugikan Anak Dari Istri Yang Tidak Dicintai Jadi Ini Adalah Justru Perintah Untuk Mengamankan Atau Menyatakan Keadilan Kepada Orang Atau Istri Atau Hak Dari Seorang Istri Yang Tidak Boleh Karena Alasan Dicintai Atau Tidak Terus Kemudian Dizolimi Begitu Nah Jadi Ini Adalah Perintah Yang Tidak Ada Urusannya Dengan Mengharuskan Supaya Poligami Seperti Perkataan Dari Si Kainama Ini Jadi Ini Saya Sangat Menyayangkan Anyway Thank you Bro Johans Yang Sudah Jadi Berkat Thank you Untuk Support Kita Lanjutkan Jadi Menurut Saya Kainama Ini Saya Tidak Tau Apakah Dia Tidak Percaya Diri Dengan Agamanya Jadinya Dia Seret Seret Agama Lain Dalam Urusan Poligami Ketika Dia Mengatakan Orang Yahudi Diperintahkan Istri Dua Minimal Sembilan Lebih Bagus Yang Penting Disetubuhi Aduh Ini Orang Otaknya Sudah 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 Ngawur Kalau Saya Saya Menyarankan Untuk Ustad Kainama Konsolidasi Dulu Konsolidasi Dulu Dengan Ustad Halid Basalamah Mengenai Urusan Urusan Itu Yang Tadi Katanya Pokoknya Yang Penting Disetubuhi Mungkin Anda Mesti Konsolidasi Dulu Dengan Ustad Halid Karena Sekali lagi Ini Urusan Agama Anda Jadi Anda Urus Sendirilah Saya Tidak Mau Urus Ini Urusan Anda Jadi Konsolidasi Dulu Yang Betul Supaya Anda Itu Ngomongnya Benar Ya Oke lah Jadi Saya Sampai Di Akhir Dari Live Saya Kali Ini Sekali Lagi Saya Tidak Akan Pernah Berhenti Untuk Kemudian Mengatakan Kainama Buang Mulut Serongmu Itu Daripadamu Jauhkanlah Bibir Yang Dolak Dalik Bibirmu Itu Jauhkan Itu Yang Dolak Dalik Ya teman-teman Itulah Dia Penjelasan Dari Sudara Kita Andai Tunggal Sebagai Apologet Krisen Yang Cukup Mempungkam Mulut Ustaz Kainama Di Sepanjang Video Yang Ditampilkan Oleh Ustaz Kainama Dia Hanya Melakukan Tiput Muslihat Iblis Dan Ustaz Kainama Ini Ia Terus Menghiburi Dan Menipu Terus Teman-teman Yang Bersama-sama Dengan Dia Di Dalam Menghujat Melesehkan Iman Kekristenan Dan Apa Yang Keluar Dari Mulut Ustaz Si Tuhan Buru Palsu Ini Adalah Hanya Tipu Dayam Muslihat Yang Perlu Saya Sampaikan Di Sini Adalah Bahwa Ustaz Kainama Ini Sudah Mualaf Dan Ia Sudah Meyakini Agama Islam Sebagai Keyakinan Pribadinya Dan Oleh sebab itu Selalu Ustaz Kainama Bukan Lagi Alkitab Yang Anda Bahas Di Dalam Masjid Dan Di Dalam Cerah Cerah Anda Sebenarnya Kainama Sudah Mualaf Dan Tidak Lagi Pada Koridor Iman Kekristianan Jangan Berkata Bahwa Anda Sedang Membongkar Iman Kekristianan Tetapi Di dalamnya Apa yang Anda Sampaikan Adalah Tuduhan Tuduhan Yang Tidak Berdasar Dan Tuduhan Tuduhan Palsu Terhadap Iman Kekristianan Kemudian Welfi Dan Konsep Yang Anda Pahami Terkait Kekristianan Dan Alkitab Merupakan Konsep Yang Salah Dan Penafsiran Lir Yang Dilakukan Oleh Ustaz Kainama Itu yang Perlu Ustaz Kainama Pahami Di dalam Setiap Apa yang Ustaz Kainama Sampaikan Di Ruang Publik Dan Begitupun Juga Kepada Ustaz Ibu Atria Anda Seorang Ustaz Jangan 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 Ikut Ikutan Dengan Membahas Kitab Suci Orang Lain Anda Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menafsirkan Alkitab Agama Lain Jadi Sekali lagi Kepada Ustaz Ibu Atria Kalau Anda Mau Belajar Alkitab Silahkan Belajar Pada Pakar-pakar Para Ahli Alkitab Baru Anda Punya Kapasitas Untuk Menafsirkan Alkitab Sekali lagi Alkitab Punya Konsep Dan Punya Koridor Aturan Bagaimana Menafsirkan Alkitab Sekali lagi Saya Katakan Kepada Ibu Adrian Apa Yang Anda Jelaskan Dan Tafsirkan Ketika Anda Membaca Dan Membahas Alkitab Bukan Penafsiran Yang Sesuai Kitab Suci Agama Kristian Yang Anda Sampaikan Anda Menafsirkan Alkitab Secara Lir Dan Secara Literal Tanpa Anda Memahami Konteks Firman Atau Ayat-ayat Alkitab Mengapa Ditulis Dan Kepada Siapa Ditulis Dan Dulu sebab Itu Jangan Ikut Ikutan Kalau Anda Seorang Ustadz Silahkan Pelajari Dan Berdalam Kitab Suci Saudara Dan Anda Menyampaikannya Kepada Jemaat Supaya Jemaat Anda Tidak Murtad Yakinkan Jemaat Anda Dengan Al-Quran Anda Bahwa Kitab Suci Dan Iman Yang Anda Ayakini Adalah Menuntung Umat Umat Saudara Kepada Kehidupan Yang Kekal Ya Oleh 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 Sampai Itu Ada Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Terkait Dengan Penjelasan Adik Tunggal Bahwa Apa Yang Disampaikan Oleh Adik Tunggal Sungguh Memperkati Dan Kita Semua Atau Saya Sendiri Yang Mendengarkan Pembelaan Dan Penjelasan Adik Tunggal Adalah Mengedukasi Sangat Mengedukasi Apa Yang Sudara Sampaikan Melalui Penjelasan Penjelasan Adik Tunggal Kita Dibekali Bagaimana Kita Harus Menjawab Dan Memberikan Pertanggungan Jawab Terhadap Orang Lain Ketika Mereka Mempertanyakan Iman Yang Kita Yakin Dan Di dalam Penjelasan Penjelasan Adik Tunggal Bukan Hanya Asbun Tetapi Adik Tunggal Menunjukkan Data Yang Akurat Dan Sebagai Indikator Dari Penjelasan Adik Tunggal Yaitu Alkitab Sekali Lagi Bukan Seperti Kustakai Nama Yang Hanya Asbun Dan Tidak Ada Data Sama Sekali Semuanya Hanya Asbun Saja Sekali Lagi Apa Yang Disampaikan Oleh Andik Tunggal Kita Semua Diedukasi Melalui Penjelasan Penjelasan Yang Bertanggung Jawab Dengan Data Dan Tidak Hanya Asbun Yang Pertama Yang Kedua Andik Tunggal Dalam Sepanjang Pembahasan Materi Membongkar Kesesatan Ula Pikir Ustadz Kainama Terhadap Iman Kekristianan Jadi Apologet Itu Adalah Bukan Hanya Memberikan Defense Atau Serangan Orang Orang Di Luar Iman Kekristianan Tetapi Menunjukkan Kesesatan Berpikirnya Terhadap Iman Kita Jadi Kita Sebagai Apologet Itu Kita Harus Menunjukkan Dimana Kesesatan Berpikir Orang Ini Dan Di Dalam Sepanjang Penjelasan Andik Tunggal Terlihat Bahwa Ustadz Kainama Hanya Asbun Dan Tidak Paham Sama Sekali Dan Tidak Mengetahui Sama Sekali Bagaimana Memahami Iman Kekristianan Yang ketiga Ustadz Kainama Hanya Mempertontonkan Kebodohan Dan Ketidaktahuannya Terkait Iman Kekristianan Dan Alkitab Ini Sungguh Mir Sekali Dia Membahas Kitab Suci Agama Lain Yang Tidak Memiliki Dasar Pemahaman Terkait Iman Kekristianan Yang Keempat Adalah Ustadz Kainama Terus Menerus Menyesatkan Banyak Orang Jadi itu Sebabnya Di dalam 2 Petrus 3 Ayat 3 Di sana Dikatakan Yang terutama Kamu harus Ketahui Ialah Bahwa pada Hari-hari Zaman Akhir Tampil 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 Pengejek Pengejek Dengan Ejekan Ejekannya Yaitu Orang-orang Yang hidup Menuruti Hawa Nafsunya Jadi Di dalam Teks ini Bahwa Yang perlu kita ketahui Bahwa Pada hari-hari Zaman Akhir Ada orang-orang Yang muncul Dan tampil Dan mereka ini Pengejek Pengejek Kristus Dan mereka Mengejek Sesuai dengan Keinginan Dan sesuai dengan Hawa Nafsunya Jadi Kalau Pustakai Nama Mengejek Dan menghina Yesus Kristus Tidak Kaget lagi Karena Kita Sudah Memberitahukannya Untuk kita Lalu Apa Tagung jawab kita Tagung jawab kita Sebagai orang Kristian Adalah Memberikan Penjelasan Dengan Argumentasi Yang Betul-betul Ada Dapat Datanya Dan Bisa Dipercaya Dan Diyakin Oleh sebab itu Sedara Demikianlah Video saya Kali ini Sampai Bertemu Di video Saya Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Syah Terima kasih